Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di Gedung Akademik Center Kampus A UIN Praden Fata Palembang, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2023. Telah terselenggaranya acara Yudisium ke-45 Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Praden Fata Palembang. Mengangkat tema, mewujudkan sarjana yang berintegritas dan siap bersaing di era 5.0. Dan berikut pemirsa daratan informasi yang akan kami berikan untuk Anda. Yudisium ke-45 Fakultas Da'wah dan Komunikasi dengan tema, mewujudkan sarjana yang berintegritas dan siap bersaing di era 5.0. Dilaksanakan secara langsung di Gedung Akademik Center Kampus A UIN Praden Fata Palembang pada Rabu 20 Desember 2023. Yudisium ke-45 diikuti sebanyak 153 mahasiswa yang dihaliri oleh Wakil Rektor 1 dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi beserta jajaran, Wali Mahasiswa serta Mahasiswa Yudisium. Acara ini diisi dengan pembukaan yang disambut dengan persembahan tari tanggai, pengalungan gordon, pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi, pembacaan ikrar, pesan-kesan mahasiswa, kata sambutan dari Wali Mahasiswa dan Wakil Rektor 1, serta penutupan. Haji Ahmad Syarifuddin MA selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi mengatakan, dengan banyaknya krisis yang terjadi di tengah masyarakat, diharapkan semua alumni dapat memiliki integritas tinggi dan mampu berdaya saing dalam menghadapinya. Dr. Muhammad Adil MA selaku Wakil Rektor 1 berharap, agar semua ilmu yang sudah didapatkan bisa disebarkan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Della Adelia Esos, selaku mahasiswa terbaik Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam mengatakan, untuk menjadi mahasiswa terbaik, tentu harus mengikuti setiap program kelas dan turut aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Oke, baik, harapan kami sesuai dengan motivasi-motivasi yang kami sampaikan, terutama pada saat ini kita sudah memperoleh akreditasi unggul untuk universitas dan fakultas juga prodi-prodi yang ada juga sudah memiliki akreditasi yang unggul, juga di antaranya ada yang A, ada yang baik sekali, dan ini merupakan potensi, potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing dengan alumni-alumni atau para lulusan lainnya. Artinya dengan bekal ini kita bisa lebih percaya diri, bisa lebih trust, bisa lebih berani untuk berkompetisi dengan para lulusan dari fakultas dan universitas lainnya. Jadi jangan patah semangat, jangan kecik kunduh kalau bahasa orang balik, tetap bersemangat untuk memiliki kompetensi sebuah, dimiliki dengan bekal akreditasi unggul kita, maka insya Allah bisa bersaing. Baik, kami pertama mengucapkan selamat dulu kepada 153 sehingga sarjana baru dari fakultas dakwah dan komunikasi. Kami bangga atas nama pimpinan UIN dan Bantang Palembang karena tidak mudah sampai di level ini menjadi sarjana baru. Banyak orang yang ingin menjadi sarjana, tapi adik-adik Alhamdulillah bisa sampai menjadi sarjana. Dan ini khusus kepada 153 yang baru saja dilantik jadi sarjana baru. Pesan kami dari pimpinan UIN dan Bantang Palembang silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah didapatkan ketika adik-adik semua kuliah melalui fakultas dakwah dan komunikasi. Fakultas ini didirikan sudah cukup lama dan tentu sudah banyak melahirkan banyak kader. kader-kader dari fakultas dakwah sudah ada yang menjadi birokrat, sudah ada yang menjadi ulama, sudah ada mungkin juga yang jadi pebisnis, sudah ada juga yang menjadi da'i-da'iah yang mereka sudah tersebar tidak hanya di Palembang tapi juga di Sumatera Selatan, bahkan mungkin di berbagai tempat di Indonesia yang tidak bisa kami cek satu persatu. karena fakultas ini adalah lembaga untuk melahirkan sarjana karena itu silahkan menjadi sarjana kebanggaan almamater kita WIN dan Bantang Palembang. Silahkan dijaga almamater kita dengan sebaik-baiknya berikan kebanggaan, berikan rasa bangga, silahkan diimplementasikan apa-apa yang tadi sudah kita sebutkan. Kita berharap apa yang adik-adik sudah dapatkan ketika di bangku kuliah bisa disebarkan seluas-luasnya, bukan hanya untuk adik-adik sendiri, tetapi juga halapan kita bisa membawa manfaat untuk masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat di mana saja adik-adikku berada. Jangan sungkan-sungkan memberikan apa yang sudah kalian dapatkan. Dan jangan lupa, adik-adik adalah keluaran atau sarjana dari fakultas dakwah. Ingat, fakultas dakwah, WIN dan Bantang Palembang selalu menanti adik-adik sekalian. Datang ke kita, silahkan sampaikan nanti, oh saya sudah berada di sini, saya sudah jadi ini, saya sudah di kelompok masyarakat yang ini. Dan itu menurut hemat kita cukup penting supaya fakultas dakwah, WIN dan Bantang Palembang bisa bertanding, bisa berkompetisi dengan fakultas mana saja yang ada di Indonesia. Itu harapan kita. Strategi yang saya siapkan agar bisa menjadi mahasiswa terbaik prodi yaitu mengikuti setiap mata kuliah dengan baik dan tentunya ada mengikuti setiap organisasi yang ada di kampus berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dan menerapkan apa yang sudah didapatkan. Dan pesan saya dari kelakar sananya Yudis Yuk ini yaitu semoga fakultas dakwah dan setiap prodi yang ada di fakultas dakwah dan ke depannya dapat berkembang lebih baik lagi serta dapat melahirkan generasi-generasi mahasiswa-mahasiswa yang dapat membanggakan fakultas dakwah dan prodi. Baik pemirsa, sebanyak 153 Yudis Yawan yang di Yudisiumkan pada Yudisium Fakultas Dakwah dan Komunikasi WIN Raden Bantang Palembang tahun ini. Besar harapan Yudis Yawan pada hari ini dapat memberikan kontribusi terbaik pada negeri dan juga memberikan kontribusi besar bagi WIN Raden Bantang Palembang serta menjadi kebanggaan bagi keluarga. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Saya Farhanda Pisaputra bersama dengan rekan guru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!